Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Sudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat kita berjumpa kembali dalam merenungan pada pagi hari ini Bersyukur kita karena Tuhan baik, kasihnya senantiasa didimpahkan bagi kita Penyertaannya sempurna dan kuasa pertolongannya selalu tersedia buat Sudara dan saya Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Dalam hadiratmu yang kudus, dalam hadiratmu yang mulia Kami datang kepadamu mengucap syukur ya Bapak Karena Tuhan engkau sungguh baik Tuhan sudah menjaga melindungi kami dari malam hingga pagi ini Sebelum kami memulai aktivitas kami Kami rindu mendengar suara kebenaran firmanmu Urapi kami roh kudus untuk mengerti dan taat pada kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sudara yang dikasihi Tuhan ayat renungan kita pada saat ini Terdapat dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 Tertulis demikian Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Sudara yang dikasihi Tuhan Dalam olimpiade musim dingin Ada sebuah nomor perlombaan ski Yang dimainkan oleh atlet tunanetra Meskipun buta atau terbatas penglihatannya Mereka mampu melakukan ski selalom Dengan cara mengikuti instruksi atau perintah untuk ke kiri atau ke kanan Melalui komunikasi radio Dari seorang penuntun yang berski di depan mereka Dalam kecepatan yang tinggi Mereka harus sigap untuk merespon dengan cepat Perintah berbelok kiri atau kanan Sebab bila tidak Mereka akan mengalami kegagalan Bahkan kecelakaan Hanya dengan bergantung pada kata-kata pemain ski Yang menuntun mereka Mereka mampu melewati jalur Dan melewati garis finis dengan baik Ini merupakan gambaran Tentang kehidupan kita di dunia ini Kita sebenarnya tidak tahu apa jalan yang harus diambil Kita tidak dapat melihat apa yang ada di depan Kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan Dan mengandalkannya dalam setiap tindakan dan keputusan kita Di setiap hari dalam kehidupan ini Satu-satunya yang benar-benar dapat melihat Yaitu Tuhan sendiri Tuhan tahu jalan mana yang terbaik yang harus kita tempuh Dan melalui firmannya Yang memberikan kita arahan Yang kita perlukan untuk sampai kepada tujuan Dalam Yeremia 17 ayat yang ketujuh ini dikatakan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati Orang yang menaruh harapnya pada Tuhan Akan mengalami keberkatan yang dari Tuhan Kepercayaan dan andalan kita adalah Tuhan semata Semua kepercayaan kita Iman kita Semua yang dapat kita andalkan hanyalah Tuhan Dan yang dihasilkan dari pengandalan akan Tuhan Adalah kehidupan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang akarnya menjalar ke aliran sungai Yang tidak takut datangnya panas terik Dan tidak khawatir dalam tahun kering Serta yang selalu berbuah Seperti itulah gambaran kehidupan Ketika kita mengandalkan Tuhan Berharap kepadanya dengan sepenuh hati Sudara yang dikasih Tuhan Dalam keseharian kita Ada banyak tantangan dan godaan Yang hendak membuat kita tidak mengandalkan Tuhan Ada banyak orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri Mengandalkan kepandainya Mengandalkan koneksi Mengandalkan kekayaan Mengandalkan hal-hal lain di luar Tuhan Mengandalkan pinjaman online Mengandalkan hutang dan sebagainya Tapi firman Tuhan berkata disini Agar kita mengandalkan Tuhan Dalam segala hal Pertanyaan buat sodara dan saya Apa yang saat ini kita andalkan Adakah kita mengandalkan manusia Apakah kita mengandalkan kekuasaan yang ada di dunia ini Apakah kita mengandalkan hal-hal lahiriah yang ada Firman Tuhan berbicara buat kita Buat sodara dan saya Agar kita mengandalkan Tuhan Wujud dari mengandalkan Tuhan Adalah berdoa Percaya dan mengikuti firmannya Dan sabar dalam menantikan Tuhan Pagi hari ini sodara Ketika kita bangun Jagalah pikiran kita Supaya Apa yang kita andalkan dalam pikiran kita Hanyalah Tuhan semata-mata Jangan andalkan yang lain Jangan andalkan kekuatan kita Jangan andalkan apapun yang ada di dunia Tapi andalkanlah Tuhan Sebab dialah sumber segalanya Kasih karunia Tuhan Yesus Akan memampukan sodara dan saya Untuk senantiasa hidup Mengandalkannya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur kepada Untuk firmanmu yang sudah kami dengar Firmanmu mengajar kami ya Bapak Untuk selalu mengandalkanmu Menaruh harap kami kepada Kami akui dan sadari Bahwa seringkali kami tergoda Atau tanpa sadar kami menaruh harap Kepada hal-hal lain Tapi saat ini kami mau menaruh harap kami kepada Kami mau mengandalkanmu ya Tuhan Dalam segala hal di hidup ini Dalam studi, dalam pekerjaan Dalam pelayanan, dalam segala sesuatu Dalam keluarga, dalam rumah tangga Dalam kesehatan Dalam segala rencana kami Kami mau berharap dan mengandalkan Tuhan Pimpin kami Tuhan Sertai kami selalu Kuatkan kami untuk hidup seturut kebenaranmu Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini Dalam segala tugas aktivitas kami Jadikan kami pemenang-pemenang Dalam segala hal Kami berdoa Bagi yang sedang dalam keadaan sakit Dan yang sedang dalam pergumulan Masalah Agar Tuhan menjama Menyatakan kuasa mujisatmu Kesembuhan terjadi Pemulihan terjadi Jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan bagi setiap kami Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia Juga semua bangsa di dunia ini Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Dan curahkanlah rohmu ya Tuhan Agar setiap orang dari segala bangsa Percaya kepadamu Dan menerima anugerah keselamatan Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Nama di atas segala nama Nama yang menyelamatkan Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dengan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali Dan bahkan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua Dan roh kudus akan menolong saudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati